Kedua MDL Season 8 So, sebelum kita mulai MDL Arena Komitif suaranya dalam mana tepuk tangan ya teman-teman Let's go, kita ramaikan Untuk match antara RR Q Sena Versus King Pup Oke dan buat teman-teman yang masih di rumah juga Kalau pengen datang kesini Bisa banget nih lah Aku ajak ke Institut Perbanas Karena kalian masukin gratis kawan-kawan Kalian bisa seru-seruan bareng disini Dan ketemu-ketemu pro player Mungkin yang favorit kalian Dan kalian bebas untuk datang Karena ini semuanya gak dipungut biaya sama sekali No ticketing bisa langsung datang ke Perbanas Institut ya Dan oke kita masuk ke dalam gamenya Di 40 detik yang pertama Belum adanya agresif gameplay dari kedua belatin Ternyata ada Uranus disana dari Dawn Yang coba untuk mengharas area jungle dari King Pup Tapi dengan adanya backup-an dari Lunox Dan juga Dawn ya Minotaur yang selalu memberikan backup-an Akan membuat Dawn ini bakal cukup susah sih Untuk bisa mengharas terus-menerus area jungle Yang dibikin oleh S.E.A.R.E.R.E.R.E.R.E. Karena sustainnya ini jadi kuat banget Di laning dia jadi strong banget Ada darah yang terus bertambah dengan brave mid-nya Regen darah yang selalu ke trigger dengan ketika dia kasih damage Ini bener-bener ngebantu untuk cloud ini gak pulang-pulang gitu kan Dia jadi bisa standby di laning dan gold-nya pun Jadi bisa ngejar Iya tapi pergerakan Dan kemudian menghindari red flicker Terus paham pet swing masih connect dari seter Dan masih bisa selamat Seperti yang mendukung bagian belakang Karena Yans damage-nya belum maksimal Di berita pertama harusnya belum ada target side Setenggaknya yang diamankan oleh Yans ya Jadi damage-nya belum bisa maksimal Untuk bisa takedown front lane Dari King Pup Tapi dari kedua belah jungler Masih menunggu juga nih momentumnya Untuk di area Marvel Buffs Yang dimiliki semester Terlihat sudah mulai bergerak ke area bagian gold plane sana Nah Newt bermain bener-bener hati-hati banget Dia gak mau adanya resiko ya Untuk bisa di pick off di early game Karena yang baik lagi kedua belah jungler Ups, tapi lihat Coba untuk bergerak ke area bagian depan In cross shift strike-nya Masih aman untuk menghindar ke bagian belakang Newt Tapi Tartal yang pertama muncul di bagian top lane Marvel Buffs di contest Temple South Blade-nya ke trigger Masih ada heart guard mungkin Dan coba dibalikan keadaannya kali ini Masih bisa bertahan dari Yans Cukup tanky memang Tiga bahkan yang harus diturunkan Untuk ngezoning dari Yans Wow, yang jadi problem adalah Marvel Buffs-nya tercuri oleh Yans Dan itu merupakan kerugian untuk sir Karena selama 2 menit ke depan Gak ada purple buff Energinya bakal terbatas banget buat link Jadi harus bermain hati-hati banget Retribution sudah gak dimiliki sama Yans Jadi Tartal sepertinya bisa menjadi target selanjutnya nih Untuk King Pups Meskipun sir pun masih belum up-label Dari retribution-nya dimiliki Mungkin di-delay dulu kali ya Dari keduanya sama-sama setup dulu Untuk tank dan midlanernya Untuk objektif Lunox pun dengan Darken Dia bisa ngasih damage yang lebih dasyat pastinya Untuk orang objektif seperti Tartal Mungkin atau nantinya ke arah Lord juga Tapi ini nih Dawn ini jadi masalah menurut gue di awal Susah banget dipanis Kecuali Lunox-nya mau hadir gitu kan Untuk kasih damage sekarang, Dawn Ya, meskipun hadir sih Tapi untuk di-ergin menurut aku Damagenya belum maximal juga Dan Tartal yang pertama Coba untuk dikontest Yans bergerak Coba untuk memberikan damage bantuan Tapi remit-remeritnya dibuka Dari remit-remeritnya Dating-remeritnya Bell Coba untuk engage Tapi Tartal terus didapatkan oleh Sir Dan pakai first mode tercipta ke arah Yans Coba untuk mendapatkan player kedua Dari RRQ Tena masih bisa mundur Dengan cukup aman Tapi harus kehilangan cukup banyak Slicker tadi karena PTR Dan juga usah Menggunakan flicker untuk defensive Kelarikan diri dari area Tartal Retribution yang cukup on point Dari Sir tadi bisa dapetin Tartal-nya Sementara untuk RRQ sendiri Setup-nya sebenarnya tadi udah Ditarik sama Kimis Dengan lumayan rapi Dan dia coba invade Makanya damage yang diterima Dari karenanya ini Terlalu banyak menurut gue Untuk emblem Nah ini dia nih Yang tadi sempet gue bahas dari Cloth Yang menggunakan Bravesmith Dia lebih sustain Karena efek dari Bravesmith ini kan Kerasi heal darah ya Ketika kalian ngetrigger dengan heal Ke arah lawan Sementara untuk emblem dasarnya Basic common emblem Yang artinya dia punya Regen tambahan Dari segimana Dan pun dari darah Karena hybrid dragon Status yang diberikan oleh basic common emblem Kalau di matchup sama Brody Dia punya rupture Dimana ada penetrasi tambahan Serta ada tenacity juga Untuk defense-nya Dan quantum charge nih Mobilitas dari Brody ini Lumayan cepat Itu yang harus diperhatikan Mungkin sama Lawan-lawan atau Clothless dan Ternyata dengan membawa Emblem Assassin ya Ini membuat Brody Punya Retracean yang besar banget Dan ukuran pertambahan Retracean dengan rapture Serta Emblem Assassin yang dia milikin Tapi ya Untuk kali ini Kita masih belum lihat ya Ararki Senna untuk Dipasar early gamenya Mencoba untuk melakukan Inisiasi Ke arah player Kedekingpaps Red bagian apa-apa Don Untuk melarikan diri Tapi harusnya Don ini bakal susah banget Untuk detect Bersiap di dalam Semak-semak menuju Kehadiran Dari Shogun Di bagian depan sana Tapi ya Semuanya disinget Bermain Lebih aman lagi Dan ini cukup Pasif sih Di mesin yang kelima Ini mungkin sama-sama Farming kali ya Axionnya ini bener-bener Bergantung dengan Lunok di awal Menurut gue dari Kings Dan untuk bottom line-nya Ya sebenernya Memang Brody unggul Tapi dia gak boleh Terlalu commit juga Gitu kan Bro Cloudnya ini lumayan Thank you Dengan tenacity Dipake brosmith Salah-salah dikit Malah dibalikin takutnya Iya Salah-salah dikit Malah dibalikin Karena lagi-lagi Basic common emblem Ini yang membuat Brody-nya Bakal semakin susen Dengan dia 15 Tambahan regeneration Untuk HP dan juga mananya Tapi untuk Tartal yang kedua Seperti yang ada Setup Bell Dan juga dan Bersiap dari King Fox Sir Datang dari Elas maksumak sana Shogun berkumpul Five man move Dari Al-Archisena Sepertinya Tapi King Fox Sanya berempat saja Coba untuk Bereset kembali Tartal yang kedua Don Menerima semua Masukan damage Tapi airway Mulai izin dibuka Minin 4 Kira tempat Tiga player Coba untuk Mendapakai piknik Pickoff-nya Tapi Bell Dipasang untuk mundur Karena Yasana Hade-nya hard card Membuat player Pada King Fox Terdiam Terbiso Presa uat Karena Toy Masih bisa selamat Untuk clicker Tapi ya Lihat Mau hari kemana Shogun Meski mau ada persukaran Di bagian top lane sana Berhasil mendapatkan Turtoret Sebagai kompensasinya Tapi once again Ini menjadi kerugian Untuk King Fox Di menit yang ke-6 Tapi lumayan lama loh Bying time yang dilakukan Oleh teman-teman dari Kyrus dan Tartalnya baru di setup sekarang Lihat Cloth-nya begitu bebas Dapatin 2 wave Bahkan tadi Dengan kasus Alter-tarif juga Yang didapatkan Ya Tartal bisa didapatin Sama teman-teman dari Oral Q Dan sekarang Dia harus dapetin Sesuatu yang lebih Maka dari itu Dia coba invade Kedalam orange buff-nya Dari segi item Clock of Destiny Udah jadi Untuk lunox damage Dari lunoxnya juga Udah pasti Lebih Dah siap lagi Dibuild atau ke arah Genius One Make sure penetrasi Yang diberikan cukup Sebenernya gue udah coba Juga dikoncentrate Item kedua Ini lumayan enak Untuk sustainnya Tapi damage-nya memang kalah Sama Genius Ataupun dari glowing one Ya karena Berhubung dengan Beberapa Line-up yang dibawa Sama alert-nya Nah ini glowing one Kayaknya better banget sih Untuk bisa diambil Menjadi item kedua Tapi ternyata Di bawah sana Toy Di endgate Berkena efek town Berkena efek town Berkena efek toy Gak usah di kemanapun lagi Berhasil di dapet Kalo nude Diberikan efek jempol Di sana Mute-nya Dari nude Dan bahkan coba Untuk mendapatkan Kompet Shafika Di area tengah Dua player Dari arah Si channel Coba Dan mendapatkan Untuk trade pertama Mereka Di bagian mid lane Tapi sebenernya backup Dengan ada Blazion Duet Mute Berhasil dari Tring Minion Dan bahkan Jans Terlalu jauh Sepertinya Tapi untungnya Player dari King Pabs Ini berada Di bagian bawah Kalo dapet Tadi mid-nya sih Masih untung Dari arah Karena dia Tukernya tuh Outer bawah Sama Outer mid lane Nah ini masalahnya Gak dapet nih Nah invasi dari Arah kisahnya juga Gak bisa berjalan dengan baik Menurut gue Terlalu banyak CC Yang dimiliki oleh King Sehingga Jansnya juga gak bebas Knock up town Ada lagi knock up Dari Minotaur Double knock up Lagi bahkan ya Itu bener-bener Susah banget dari Jans Mau ngasih damage Walaupun dia Dibantu dengan Angel lah Hurt guard Ya bikin dia lebih tanky Jelas Damage output Dari Link Dan juga dari Claude Mungkin gak masuk Kalo dia memang Bisa nahan Dari death of blade Nah yang jadi masalah apa Bell Bell ini tetap bisa Masih damage Jadi selama Bell Masih free Gue rasa siapapun Yang di hurt guard Sekalipun ya Sama Angel lah Itu tetap bisa Di meltdown Ya bener banget sih Terutama Efek CC yang banyak Ini membuat Karina bakal tukas Untuk bisa berani Di bagian depannya Kita tahulah Dari arah kisahnya Mereka bawa jurnus juga Sebagi badan gitu Untuk bisa mengkaiti Baik lagi Untuk bisa Nerima semua damage Yang masuk Sebelum akhirnya Pertemperan mulai Tapi ya Yang jadi Problem utama Untuk King Adalah gimana caranya mereka Backlinernya ini Bisa menghindari Nanti combo shadow assault Dari Karina Ketika Karina Coba untuk engage Tapi Lord Yang pertama Coba untuk dikaitin Terlebih dahulu Maju ke bagian depan sana Ser Masuk ke belakang Tapi sobat dibuka Terkena efek dari Nocap effectnya Tapi beranjut Dapaknya oksa Motanya down Blazing duet Coba untuk ditahan Tapi sepertinya Masih bisa didapatkan Mute-nya juga Dan pakaian yang Survive ke bagian belakang Don Masih bisa bersahan Dan bahkan menumbangkan Player kedua dari Gamepups Ada plus Tuhan Tapi Shogun Mau lari kemana Bakaian double kill Dp-nya oleh Peter Tapi di sisi lain Iyans-nya Berhasil di takedown Dan itulah yang menjadi Poin penting Dimana Kingpups tadi Yang kehilangan Tiga membernya Setidaknya dapet Dua player lah Dari Argyzana Dan King juga dapetin Outer mid-nya Ini cukup bahaya Apalagi dengan Lord Yang terbuka Kalau memang mau di setup Kings akan lebih cepat Jangan lupa darkening Dari Lunox ini Ketika ngarahnya ke Lord Waduh itu cepat banget Apalagi Lordnya Masih Lord yang pertama Gitu kan Lordnya gak terlalu tanky Jadi harus hati-hati lah Dari Argyzana Juga harus lebih aware Sama posisi yang ada Dari objeknya metral Yaitu Lord Sekarang yang udah muncul Don udah mulai tarik Dan kondisinya juga mungkin Argyzana harus kontes ya Dia jadi setup duluan Dia pegang nanti Untuk mumpung landing jauhnya Juga masih rapi Nah kalau landing jauhnya Nanti jelek Langgapan yang bisa Displit juga sama Link Itu bisa ditahan Sama Angela Tapi Angela nya gak boleh show Dia bener-bener harus Ngelepas dan sampai Ditarut Dia baru clear Karena kalau dia nge-show Kayaknya Angel nya bakal Dihajar sih sama Link Iya bakal sini panis Nah lihat kan Damage yang masuk ke ulca Kita di tempat Mengeluarkan hardguardnya Untuk berindung Kedalam oksa disana Yans Lihat Sebentar mengejar Masakan tempat soplit Kapapet string Ternyata Masih bisa menghindari Mautnya Tapi lacu minion Di sisi jauh Ini diuntungan Untuk kingpaps ya Belum sempat untuk Clearing minion Dan itu akan menjadi Hal yang beresiko banget Kalau misalnya Angela sendirian ada Di bagian top lane Akan merelakan Yang tertarik mereka Untuk Ararkis Senna Sementara Lord yang pertama Coba untuk dikaiting Ke arah bagian bawah Oleh Don Hampir terkena disana Efek knock up Yang serus-serus Dihasilkan Tapi lagi-lagi Seer Ini selalu memainkan Macro play Dari Ararkis Senna Coba untuk menahan Semua damage yang masuk Don berada bagi Di depan sana Nude Sebenarnya mulai membuka Semak-semaknya Mundur dengan battle mirror Image ke arah bagian belakang Tapi Sepertinya masih coba Untuk kaiting-kaiting aja Belum coba untuk Mulai team fightnya Ini agak susah memang ya Karena Ranus ini Satu-satunya foreign line Dia yang bisa setup di Lord Nanya dia Dan split pushnya Ini juga cuman Don Yang bisa Jadi gak bisa ngelakuin Dua tugas yang sama Akhirnya ya Don bisa dipanis juga Itu yang harus Dipikirkan lagi Oleh teman-teman Ararkis Oke Nanti bakal coba Di commit Lord Yang pertama ini Don berada bagi tempat sana Damagenya masuk Masih bisa diterima Karena balik lagi Mungkin masih belum Ada Malphic Lord Yang dipegang oleh Nude juga Tapi Lordnya 17.000 HP Akan dikasih coba Terjadi peperangan Ser masuk Ada belakang Yang otak menjadi target utama Heartgat dipersiapkan Terkena efek stun Ser mundur kembali Dengan cukup aman Tapi lihat Disini belakang Plastic 2 Masuk dengan Nude Mundur dengan begitu cepatnya Keluar dari Terjebak Bell Mau lari kemana Berhasil terpikap Dan pakai Bell Bisa didapatkan Double kill diamankan oleh Toy Dan untuk kali ini Lordnya menjadi Seperti Yechan Lebih besar untuk Teman-teman Alarm Kisar Meskipun 3 player Ditumbangkan dari King Pups Apa yang mereka bisa lakukan Untuk bisa membendung nih Kecuali Red Revision ini Bakal dikeluarkan oleh Ser Di waktu yang tepat nih Jangan-jangan Ini dikontes melalui Risiko banget Chance dapatnya lebih kecil Daripada chance berhasilnya Sementara untuk Split push yang dilakukan Ketika Kings melihat Oke ini gak ketolong lagi nih Dari Bellnya Udah gak bisa diselamatin Dan juga udah gak bisa diselamatin Sear dan juga Nude Langsung mengarahkan Di arah mid lane Dia dapetin di inner target Di arah mid lane Jadi kalau memang push Dari Lordnya ini Gak maksimal Untuk Ararchy Ini adalah Lord yang Duki Berarti Walaupun Lordnya Memang didapetin oleh Ararchy Tapi kalau seandainya Gak bisa dapetin objektif netral Sama aja Artinya Tetap Kings yang akan Lebih unggul Ya kalau dari segi Teamfight ya Aku bisa bilang King Pups Punya line up yang lebih kuat Karena mereka punya banyak Total roll juga Dan dia berdamage pun Sudah ditutupsi Dable Tapi Lord pertama ini Sepertinya bakal coba Untuk di backup juga Oleh Ararchy Senna Terlihat ada Empat player misalnya yang coba Untuk dapet inner target Pertama dari King Pups Berlanjut bersamaan Untuk program player Dari Ararchy Senna Terlihat di bagian tempat sana Okta coba Untuk mempunyai Demajenya sedikit Demajenya sedikit Tapi Sir Inilah yang harus Diwaspada ini Karena dia sebenarnya Di bagian jauh Dan cuman-cuman dilakukan Membuat Ararchy Senna Dilema Apakah mereka akan Melanjutkan dengan Lord yang pertama Atau mereka akan Dimensif Di area base target Di bagian top lane Semayang lah Dapetin inner target Di bagian bottom lane Dia dapetin outer juga Di area mixnya Lebih terbuka lagi visionnya Sekarang Ararchy bisa Coba nih Kalau memang mau invasi Sementara untuk dari segi item Ternyata utility build Dari Okta Dia menggunakan Ratchet talisman Ada ice queen 1 juga Untuk efek slow Dia punya winter nih In case Kalau memang nanti Bell nya ngincer ke dia Atau bukan bell lah Kayak blazing duet Yang bisa langsung Instan di dose Sementara untuk Mungkin dari markman nya nih Demajen dari nude Yang dari tadi Udah mulai terasa Ke arah Dawn Itu juga benar-benar Lumayan bahaya Dia gak pake malefic rod Dia ngeskip malefic rod Dia ngeskip malefic rod Bermodalkan 3 item Atem otak speed utama Yang itu adalah Power dari cloth Demon hunter sword Golden stuff Dan juga fortune Ini udah cukup banget nih Ngebonyakin Posisi dari Uranus dari Dawn Karena Dia modal defense nya Hanya dari Dominance ice Dan juga dari Warrior boots Itu gak cukup Nahan cloth Dia akan Dengan silent throat Dari cloth nya Ini membuat Dia yang akan Menuju ke arah Athena Untuk menghindari Damage Bersendih hasilkan Sama Ian Itu yang pasti Dari tadi Ngebuat Cloth nya Atau nude nya Ini benar-benar Dari karirnya Tidak besar banget Tapi lagi-lagi Dengan membawa Link Mereka bisa main Macro play banget nih Dari anak kita Nah liat Gimana caranya Sir membuat mereka Kebikungan Jadi biar Senggaknya Main 1-4 juga Tapi kalau misalnya Angela yang ada di top lane Itu Angela bisa dipanis Sama Sir Tapi kalau misalnya Uranus yang ada di top lane Mereka kekurangan Segi front lane mereka Ketika simpan di area Lord Dan uran Terus-terus Terus bisa dipanis juga Sama Link Linknya pake corrosion loh Jadi ada efek slow Yang terus-terusan diberikan Dia bisa main jauh Tapi gak boleh sampe motong Untuk ke belakang Temen-temen dari Kings gitu kan Punisher bisa terjadi Ada lunox juga Bahkan lunoxnya aja Yang dateng untuk Urus Uranus itu Udah beres masalah Itu Uranusnya bakal ngebuang spell Bakal nge Mau-ngamau dia buang spell Ataupun buang semua softnya Dia punya untuk kabur Dan liat nih Ketika ada Link pun Ya dia gak bisa terlalu batu Gitu kan Liat damage dari Linknya Bisa masuk Itu yang harus diperhatikan Apalagi Lord Sekarang udah mau spawn Dia gak boleh terlalu lama Ada di bagian top lane Ya gak boleh terlalu lama Karena yang pasti Ser atau Linknya ini bisa banget Untuk memasuk Gini di belakang dari Alas Tintena Terlihat Lord yang kedua Coba untuk disarik kembali Ke arah bagian atas Dari Lord timnya Simpap bersiap Lima playernya Newt Berada di bagian depan Terlihat Dawn yang sudah mulai Masuk ke dalam pertempuran Tapi Ini waktu yang tempat Bookster Menjalanku kembali isinya Speed push game Yang dia bisa lakukan Untuk bisa menekan Sisi jauh Dari keberadaan Lordnya Apakah akan dilakukan Dan ya sepertinya Di situasi bergerak juga Ada Injilat disana Terlihat dari Peter Coba untuk menjadi Player yang melakukan Keringinnya di bagian atas Tapi Yang harus jadi Perhatian untuk King Popster Gimana caranya mereka Bener-bener bikin Arapin sana Tidak maen Lima player sekaligus Karena Hardguard ini Bisa dipomot kapanpun Dan itu Yang menjadi PR utama Untuk Nah kalau defense-defense Kayak gini Angela masih bisa nih Dia di dalam Tunggu minionnya datang Kemudian itu dia baru Baru clear Nah kalau seandainya Ini killingnya gak dateng Dia ngepusatos lagi Kayaknya dapet sih Bestart Karena Angelanya ketabrak Sama minion banyak Jadi pusing juga Lihat ditabrak Kemalingnya Oh oh Dan bakal coba Untuk Hardguard Tapi Sear Yang masuk dari langit Ember Sobret Dibuka Dan juga Dan belakang Dia shut down Dan mencoba Memerakan diri Tapi Bell Menjadi pertukaran Di sana Dan pun gak habis Lari kepada Boss Efek glow-nya Luar biasa Membuat Dan terikat kakinya Dan bahkan Dawn kali ini Coba untuk Memelakukan finishing Tapi sepertinya Dan masih terlalu Thank you Tetap keuntungannya Masih ada di Kings Walaupun ya Tetap ada yang korban Dari keduanya ada korban Jungle dari RRQ ini Menjadi korban kembali Bukan hanya korban Mereka harus kehilangan Juga satu buah Best turret Yang ada di bagian Top lane Ini pressure Makin terasa lagi Karena objektifnya Di bagian bottom lane Top lane ini Menjadi landing jauh Yang harus dikontrol Oleh kedua tim Dengan adanya Super minion Yang selalu menuju Karena top lane Itu gak bakal bisa Di defense Dan lock-nya Bisa didapatkan free Untuk teman-teman Dari Kings Sementara kali ini Dawn Terlalu thank you Memang untuk dikommit Pilihan yang bagus juga Untuk mundur Setelah dapetin lock Buat Kings Ya tapi sedikit demi sedikit Jadi keuntungan Makin dipegang oleh Mereka yang tadi Di area top lane sana Berlangsung mendapatkan Best turret Lord kedua Meskipun belum emol Tapi udah enak juga Ini bisa digunakan Untuk mendapatkan Setidaknya dua best turret Lagi dari Raki Senna Dengan gap gold Yang gak terlalu banyak Menurut aku Raki Senna pun Untuk main di high ground Mereka masih kuat ya Mereka mau bawa Iif Mereka punya juga Damage burst dari Karina Yang tadi Beberapa kali kita lihat Inisiasi sebenernya udah bagus Cuman masalahnya Battle spell dari King Pups Ini masih available Dan sekarang Ini udah gak available nih Jadi Kena efek burst damage Dari shadow assaultnya Karina Ini bisa dipanis Seharusnya Oleh Raki Senna Dan terlihat ya Di bagian bawah sana Oke Untuk defense nya High ground Modal Okta masih oke Sebetulnya Tapi jangan lupa nih Tiga member Empat bahkan bisa dive in semua Lunok bisa jump ke belakang Terus ada mute juga Yang bisa jump ke belakang Sear juga sama Dan jangan lupakan Minotor Scout control nya ini Gak ada solusi Gak ada purify loh Satupun dari temen-temen Raki Iya Dan itu yang bisa dimasukakan juga sih Karena Untuk Lord yang kedua mendekat Bagian top lane Dan laju minion di bagian mid juga Sudah mulai mendekat Shogun berada bagian depan sana Dawn Seorang diri di bagian bawah Lord Langsung dihilangkan Terline up done oleh RR Kisena Tapi sepertinya best threat kedua Berhasil mereka dapatkan di bagian mid lane Langsung bergerak Setelah bersamaan ke arah bagian bawah Sur Undur Teratur Dan sepertinya kick parts Gak mau bermain terlalu gegabah Mereka bermain Lebih disiplin lagi Disengage adalah jawaban yang paling bijak Untuk di menit 18 ini Mereka harus bisa dapetin Oktar dulu nih Karena Oktar nya ini jadi damage utama ternyata Toy nya memang diincer duluan Tapi ternyata tadi ketika toy nya tumbang pun Oktar cukup ternyata Buat balikin keadaan Apalagi posisi dari Ian yang gak gampang nih Lunox dari Bell Ini bener-bener harus tahu target nya ke arah mana Karena kalau salah nih Darkening nya sampai gak on point Gak on target Itu bakal susah untuk dilawan Wee ee 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 Riko riko dulu ya Langsung trigger mental nih Oleh teman-teman kingpaps sepertinya Ke arah kisena Karena mereka sadar mereka ada di posisi yang diuntungkan Untuk di menit 18 ini Dengan 2 best rate yang berhasil dihancurkan Sementara Arah kisena masih struggle Tapi yang aku yakin ya Ini arah kisena Selama 19 menit aja Mereka mampu untuk mempertahankan gold gap nya Gak pernah ada gold gap di atas 2000 Tetap di angka 1000-2000an gold aja Dan itu bener-bener maksimal banget Harusnya Yang bisa dilakukan oleh arah kisena Di dalam tekanan kingpaps Di menit ke 19 ini Mungkin next slot kali ya Akan jadi medan perang bagi mereka Tapi tetep aja nih 2 best rate yang hilang Hati-hati apalagi cloud ya Cloud ini kan sering banget nih Tiba-tiba nge-split Tiba-tiba dia ada di depan base gitu kan Sama dari base lawannya Apalagi ada sear juga nih Dengan linknya Mobilitas tinggi ini yang akan menjadi penentuan Fitar ya udah gak bisa kemana-mana nih Fitarnya udah diem aja di base dia tahan siapapun yang akan nge-push nanti Dan gue agak bingung sebenernya tugas dari Dawn ini Mau jadi kemana nih untuk sekarang nih Dia mau main pegang lane yang jauh atau dia harus ngebuka vision Terlalu banyak sih job test dari Dawn untuk sekarang Iya tugasnya banyak banget sih Karena selain sebagai pembuka vision Dia pun ya salah satunya player yang kuat nih Untuk bisa split push di bagian top lane gitu Karena siapapun player lain Yang coba untuk mempertahankan top lane nya Dari sear itu bakal bisa ke punish gitu Dan untuk di lord yang ketiga Di atas menit ke 20 Berarti sudah evolve Menandakan bahwa ini kemungkinan Sejak lord yang terakhir Apabila kingpaps bisa mendapatkan Lebih dari sekedar lord aja Atau bisa mendapatkan point pick off nya juga Terhadap player-player dari Araki Senna Tapi untuk kali ini ada strategi baru nih Yang diterapkan oleh Araki Senna Mereka gak seorang diri Yang ada di area top lane nya Di area jauh nya Mereka bergiap juga Sambil menunggu Dawn Yang menahan 4 player dari kingpaps Di area lord sana Dan terlihat damage yang masuk dari Mute ya Itu udah gak bisa dibendung sih Iya dan ini bisa di commit juga loh lord nya Gak dapat info dan gak Darkening itu cepat banget karena lord nya Oh oh Tapi terlihat ada flicker tersebut yang dikeluarkan oleh Shogun Berhasil melapakai lord nya Tapi yang semuanya dari arah belakang New population di world nya tepat Membuat bell nya ter-tagdown Tapi lihat Dawn Masih tertangkap disana Mencoba untuk mereka diri Mortali jadi pecahkan Shogun Mereka langsung dari tolopan memori Masih bisa bertahan Dan Shogun Mendapatkan player kedua dari kingpaps Tapi sebenarnya itu Sir Mencoba untuk mendapatkan Laning jauhnya kembali Tapi ya ini suatu keuntungan juga untuk Araki Senna Karena mereka menghilangkan 2 player Dan lord yang ketiga Akan menjadi sia-sia harusnya Itu dia Ketika bell tumbang Maka Ians ini akan Bisa nabrak ke bagian depan Gak ada yang bisa ngasih damage lagi Dia nahan dance of blade nya Sear gak bisa nge-damage Mute gak bisa nge-damage Dan itu 2 damage yang tersisa Jadi memang targeting itu adalah hal yang paling utama Dan lihat damage yang diberikan Mutee Coba untuk melarikan diri kali ini Untungnya masih ada backup dari Shogun Dan bisa untuk lari kali ini Masih tetap bertiga dari kings Untuk melakukan push mungkin Wow 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 Wizard Rajen ini waktu yang terpat juga Tadi untuk menghindari beberapa damage lagi yang masuk Meskipun ada heart guard sepertinya Untuk memberikan shield tambahan Untuk Ians ya Tapi balik lagi Tadi inisiasi yang coba dilakukan itu Benar-benar hampir Bisa sama bit of mute Dan kalau bisa sampai mute nya Gak ada gitu ya Kemungkinan besar Araki Senna Bisa untuk memberikan pressure balik Ke arah teman-teman dari game buff Dan dari segi item sudah Dimensi 21 ini Wah Athena shield ternyata dari Karina ya Nah dia tahu nih Yang bisa nge-milk down dia tuh Hanya bell Betul Maka dari itu ya Athena shield ini adalah jawaban Dari magical damage yang begitu besar Walaupun penetrasi Dari Lunox kita tahu lah Lunox kan full penetrate bang Iya Tapi daripada gak punya apapun Mendingan Athena shield Karena Athena shield ini Efek spesialnya dia bisa nahan Nahan damage dalam Beberapa waktu Ketika dia ke trigger Itu udah paling tepat Untuk melawan Lunox Karena terlalu gede Kalau dipakai radian tetap bocor Dan untuk Lunox nya sendiri Untuk full penetrasi jenis 1 Divine clave udah jati Holy crystal bahkan Yang ada di blue 3 Untuk item terakhirnya Make sure damage dia cukup Sementara untuk Mungkin dari Kedua jungle ya Link nya juga kita lihat Attack speed nya udah cepet banget nih Corrosion wind talker Dia punya blade of despair bahkan Untuk make sure damage dia cukup Ketika ngeflank ke bagian belakang Iya Dia udah memaksimalkan ya Semua item physical attack yang dia bisa dapatkan Tapi bell Coba lagi tangkap dan berhasil Dilahkan yang begitu cepatnya Tapi disini belakang sekarang Tampak-tampak dibuka Toy Di bitaget utama Masih bisa disini bergandung Konepon main barin dari syai Menghilangkan nyawa Dari syair Disini belakang sana terlihat ya Coba mendapatkan Poin ketiganya Diring V dipegang oleh Ian Terus ada dua member saya dari King Pups Dan ini bercanda Untuk King Pups di menit ke 23 Wah ini lama banget spawnnya Mid nya bisa untuk diambil dulu Apalagi untuk nge-defense Coba bersama dengan Newt Ini harus jaga-jaga jarak Newt nya salah sedikit Masuk magical damage Bisa untuk eksekusi mereka Apalagi masih ada toy juga nih Sebagai physical damage nya Dan mulai dimasukin Sepertinya dari arah best start di mid lane Oh oh Tapi lihat lagi-lagi Coba untuk dipasahkan Shogun nya Belum dipanggil lepasan Apalagi dikeluarkan Immortal berarti dipecahkan Shogun Coba kembali kembali ke diri Tapi dia Wipe up RRQ Berhasil mendapatkan Game yang pertama 1-0 Comeback momen yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Terbilang cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih.